Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai seputar laras senapan angin yang digunakan untuk menembak dengan mimis slug. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita untuk mengetahui definisi singkat mengenai apa itu laras senapan, alur laras, twist rate laras, jenis alur laras dan juga tebal tipisnya alur pada sebuah laras senapan angin. Senapan angin adalah alat yang digunakan untuk menembakkan peluru kecil menggunakan angin sebagai sumber tenaga. Salah satu faktor penting dalam kinerja senapan angin adalah jenis laras yang digunakan. Laras adalah bagian dalam senapan angin yang membentuk jalur peluru menuju keluar dari senapan. Ada beberapa jenis laras yang tersedia, dan dalam artikel ini kita akan membahas jenis laras senapan angin kaliber 177. Alur laras adalah bagian dalam laras yang membentuk jalur peluru. Ada dua jenis alur laras yang umum digunakan dalam senapan angin kaliber 177, alur laras kiri dan alur laras kanan. Alur laras kiri Alur laras kiri memiliki alur berbentuk spiral yang berputar ke arah kiri saat dilihat dari ujung laras ke arah peluru. Alur laras kiri biasanya digunakan pada senapan angin dengan kecepatan tembakan rendah dan peluru yang lebih ringan. Alur laras kanan Alur laras kanan memiliki alur berbentuk spiral yang berputar ke arah kanan saat dilihat dari ujung laras ke arah peluru. Alur laras kanan biasanya digunakan pada senapan angin dengan kecepatan tembakan tinggi dan peluru yang lebih berat. Jenis bahan laras Bahan laras yang digunakan untuk senapan angin kaliber 177 biasanya terbuat dari baja atau logam lainnya. Namun, beberapa senapan angin menggunakan bahan lain seperti bahan plastik atau bahan campuran. Bahan laras yang digunakan akan mempengaruhi ketahanan senapan angin dan kinerjanya. Tebal alur laras Tebal alur laras adalah ukuran ketebalan dinding laras di antara alur. Tebal alur laras pada senapan angin kaliber 177 biasanya berkisar antara 0,5 hingga 1 mm. Semakin tebal alur laras, semakin berat dan kuat senapan angin. Namun, terlalu tebal alur laras dapat mempengaruhi akurasi tembakan. Twist rate laras Twist rate laras adalah jumlah putaran yang dibentuk oleh alur laras dalam 1 inci. Twist rate laras pada senapan angin kaliber 177 biasanya berkisar antara 1 hingga 20 putaran per inci. Semakin tinggi twist rate laras, semakin cepat peluru berputar dan semakin akurat tembakan. Namun, twist rate laras yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kecepatan tembakan dan akurasi tembakan pada jarak yang jauh. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, apakah laras pendek pada senapan angin bisa digunakan untuk peluru sluk? Laras pendek pada senapan angin bisa digunakan untuk peluru sluk, tetapi kinerjanya akan bervariasi tergantung pada jenis peluru dan tujuan penggunaan. Laras pendek memiliki daya impact yang lebih tinggi dan lebih mudah digunakan, namun seringkali kurang stabil dan memiliki akurasi yang lebih rendah saat melalui udara. Jika Anda menggunakan laras pendek untuk peluru sluk, maka peluru mungkin tidak akan tetap stabil saat melalui udara dan akurasi akan terpengaruh. Oleh karena itu, laras pendek lebih sering digunakan untuk jarak pendek dan untuk jarak jauh lebih baik menggunakan laras yang lebih panjang. Dari penelusuran sniper ngapak di dunia maya, mengenai efek yang didapat jika laras senapan angin terlalu pendek ketika digunakan untuk menembak dengan peluru sluk, maka dapat terjadi beberapa efek negatif. Beberapa efek tersebut antara lain, kurangnya stabilitas peluru, laras senapan angin yang terlalu pendek akan memberikan kurangnya stabilitas pada peluru sluk saat melintasi laras. Hal ini dapat menyebabkan peluru sluk menjadi tidak akurat dalam tembakannya dan sulit untuk mengenai target yang diinginkan. Berkurangnya kecepatan tembakan dengan ukuran laras yang pendek, tekanan udara yang diperlukan untuk menghasilkan kecepatan tembakan yang optimal mungkin tidak tercapai. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya kecepatan tembakan dan jangkauan tembakan yang lebih pendek. Meningkatnya suara dan getaran, laras senapan angin yang terlalu pendek dapat meningkatkan suara dan getaran saat peluru sluk melintasi laras. Hal ini dapat mengganggu pengguna senapan dan juga membuat senapan menjadi lebih berisik dan menimbulkan suara ledakan yang lebih besar. Berkurangnya daya tembak, laras senapan angin yang terlalu pendek dapat menyebabkan berkurangnya daya tembak karena udara yang tidak dapat bekerja secara optimal di dalam laras. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih laras yang sesuai dengan jenis peluru yang digunakan untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari senapan angin. Jika Anda menggunakan peluru sluk, maka sebaiknya pilih laras yang cukup panjang dan dirancang untuk menembak jenis peluru tersebut untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan mengoptimalkan kinerja senapan angin. Apakah laras panjang pada senapan angin bisa digunakan untuk peluru sluk? Laras panjang pada senapan angin bisa digunakan untuk peluru sluk. Dalam hal ini, jarak tembak yang lebih jauh biasanya dapat dicapai dengan akurasi yang lebih baik dan peluru yang tetap stabil saat melalui udara. Namun, perlu diingat bahwa meskipun laras panjang memberikan keunggulan dalam hal akurasi dan stabilitas, ia juga memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, laras panjang seringkali lebih berat dan membutuhkan lebih banyak energi untuk menembak. Selain itu, penggunaan laras panjang mungkin juga terbatas oleh regulasi dan peraturan yang berlaku di wilayah Anda. Sniper ngapak mendapatkan informasi dari sumber lain mengenai efek yang didapatkan jika penggunaan laras panjang untuk menembak dengan peluru sluk pada jarak dekat dan jarak jauh dapat memberikan efek yang berbeda, tergantung pada karakteristik laras dan peluru yang digunakan. Beberapa efek yang mungkin terjadi adalah, pada jarak dekat, penggunaan laras panjang dengan peluru sluk dapat memberikan presisi yang lebih baik. Ini karena dengan laras yang panjang, peluru memiliki lebih banyak waktu untuk stabil dan mempertahankan jalurnya, sehingga lebih akurat dalam menembak target pada jarak dekat. Namun, perlu diingat bahwa peluru sluk memiliki momentum yang besar sehingga dapat membentuk alur yang dalam pada dinding laras. Pada jarak jauh, penggunaan laras panjang dapat memberikan kecepatan peluru yang lebih besar dan menghasilkan jarak tembak yang lebih jauh. Hal ini karena dengan laras yang panjang, tekanan udara yang dihasilkan lebih banyak, sehingga meningkatkan kecepatan peluru. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada jarak jauh, peluru sluk dapat lebih mudah terpengaruh oleh faktor-faktor seperti angin dan gaya gravitasi, sehingga keakuratan tembakan dapat menjadi tantangan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan laras yang terlalu panjang untuk jenis peluru yang digunakan juga dapat memberikan efek negatif. Misalnya, dapat memperlambat kecepatan peluru jika tekanan udara tidak cukup untuk mengatasi panjangnya laras, atau dapat menimbulkan gesekan berlebihan dan mengurangi akurasi tembakan. Oleh karena itu, pemilihan jenis laras harus disesuaikan dengan jenis peluru yang digunakan, jarak tembak, dan tujuan penggunaan. Berapakah panjang laras yang cocok untuk menembak long range? Panjang laras yang cocok untuk menembak jarak jauh, long range, dengan peluru sluk pada senapan angin sangat bergantung pada jenis peluru dan tujuan penggunaan. Secara umum, laras dengan panjang lebih panjang dapat memperbaiki akurasi dan stabilitas peluru saat melalui udara. Untuk penggunaan jarak jauh, laras dengan panjang lebih dari 28 inci, 71 cm, bisa menjadi pilihan yang baik, karena memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas dan akurasi peluru saat melalui udara. Sementara itu, untuk penggunaan jarak pendek, laras dengan panjang kurang dari 28 inci bisa menjadi pilihan yang baik, karena lebih mudah digunakan dan memiliki daya impact yang lebih tinggi. Karena banyaknya informasi dari banyak sumber, sniper ngapak menyimpulkan untuk rekomendasi laras panjang yang cocok untuk menembak long range dengan peluru sluk pada senapan angin dengan kategori jumlah alur laras. Twist rate laras dan juga panjang laras senapan angin sehingga jika Anda ingin menembak long range ada baiknya memperhatikan poin berikut ini. Jumlah alur laras Sebaiknya, laras senapan angin memiliki jumlah alur laras yang cukup untuk memberikan stabilitas pada peluru sluk dan membentuk spin yang diperlukan. Jumlah alur laras yang paling umum adalah Juni 12 alur, namun tergantung pada jenis peluru dan kecepatan yang diinginkan. Twist rate laras Twist rate laras yang cocok untuk menembak dengan peluru sluk pada jarak jauh biasanya berkisar antara pukul 1.16 hingga pukul 1.24. Twist rate ini mencerminkan jumlah putaran yang diberikan pada peluru dalam 1 inci panjang laras. Semakin lambat twist rate, semakin sedikit putaran yang diberikan pada peluru sehingga kecepatan peluru meningkat. Namun, twist rate yang terlalu lambat juga dapat menyebabkan peluru tidak stabil. Sebaliknya, twist rate yang terlalu cepat dapat mengurangi kecepatan peluru dan merusak peluru. Panjang laras Untuk menembak long range dengan peluru sluk, sebaiknya memilih laras yang cukup panjang, minimal 24 inci atau lebih. Panjang laras yang cukup memberikan waktu yang lebih lama bagi peluru untuk meningkatkan kecepatannya dan mempertahankan stabilitas dalam perjalanan. Namun, perlu diingat bahwa laras yang terlalu panjang dapat membuat senapan menjadi berat dan kurang praktis untuk digunakan. Dengan memilih laras yang sesuai, pengguna senapan angin dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi tembakan pada jarak jauh. Namun, perlu diingat bahwa rekomendasi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis peluru yang digunakan dan tujuan penggunaan. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penyesuaian dan uji coba sebelum menggunakan senapan angin untuk menembak long range dengan peluru sluk. Semoga informasi mengenai seputar laras senapan angin yang digunakan untuk menembak dengan mimis sluk ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan notifikasi pemberitahuannya. Agar Anda mendapatkan informasi terbaru dan menarik mengenai hobi menembak dan berburu lainnya. Salam satu laras. Terima kasih telah menonton!